Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Kurohige dalam beberapa chapter lalu dan sekarang telah membuat masalah besar kepada dunia. Pasalnya secara mengejutkan, dia bergerak dengan cukup jauh dengan menculik puding dan sekarang mencegah telau di suatu pulau. Tindakannya ini membuat Akainu pusing. Ditambah lagi, Garp akan menuju ke pulau tersebut untuk menyelamatkan Kobi. Lantas tujuan dari Kurohige saat ini apa? Banyak spekulasi mengatakan bahwa Kurohige menginginkan One Piece. Yaps, memang benar itu adalah tujuan utama dari Kurohige. Lantas mengapa dia malah menyerbu pulau wanita? Tepat sekali Kurohige masih berupaya mengincar kekuatan buah iblis kuat. Dan incaran terdekatnya kali itu adalah Hankook dari mantan Shichibukai. Kurohige menginginkan kekuatan buah iblis tersebut untuk dirinya, tetapi pada akhirnya dia gagal menculik Hankook dan malah mendapatkan Kapten Kobi. Apa alasan sebenarnya yang mendasari Kurohige menginginkan Kobi? Padahal Kobi tidak ada hubungannya dengan One Piece. Tidak hanya itu, menyentra Kobi sebenarnya bukan pilihan yang tepat. Karena bisa saja angkatan laut mengincarnya lebih jauh lagi. Jadi artinya menyentra Kobi hanya akan menciptakan kerusuhan besar nantinya. Tetapi terisangkanya pemerintah dunia tidak peduli terhadap insiden itu. Mengingat mereka saat ini berfokus untuk menanggulangi pasukan revolusi dan membunuh Vegapunk. Urusan kecil lainnya tidak perlu dilakukan. Akainu menganggap Kobi tidak layak untuk diselamatkan. Dengan alasan itu adalah konsekuensi menjadi angkatan laut. Terlebih lagi pangkat dari Kobi belum begitu tinggi. Jadi dengan mudahnya Akainu mengesampingkan hal tersebut. Mungkin karena hal inilah yang membuat Karp bertindak. Lenteran Admiral sekarang tidak peduli lagi dengan anak buahnya sendiri. Keputusan dari Garp pasti ditentang oleh semua angkatan laut. Pasalnya dia tidak izin apapun kepada mereka semua. Mereka berpikir Garp pasti hanya bermain-main saja. Keputusan dari Garp menyelamatkan Kobi juga banyak menimbulkan polemik. Dikarenakan pasti akan mengundang bahaya besar ke depannya. Banyak yang berpendapat perang Marineford versi 2 akan terjadi lagi. Yang mana yang akan menjadi Sandra kali ini adalah Garp. Alasannya sudah pasti Garp adalah orang yang berpengaruh pada dunia ini. Sama halnya dengan S yang memiliki reputasi yang besar dalam dunia perbajak lautan. Dimana S dulunya juga bukan target dari Kurohige. Melainkan waktu itu Kurohige sedang menargetkan seorang bajak laut yang memiliki bonti di atas 100 juta beri. Dan bajak laut yang paling dekat waktu itu adalah kelompok bajak laut topi jerami setelah keluar dari Alabasta. Jelas Kurohige langsung menyambanginya. Tetapi kenyataannya berkata lain malah dia bertemu dengan S yang memiliki bonti yang lebih besar dari Luffy. Dan seperti yang kalian tahu hasil akhir itu dimenangkan oleh Kurohige. Lantas Kurohige langsung menjualnya kepada angkatan laut sebagai pertimbangan menjadi Shichibukai. Nah sepertinya timeline One Piece saat ini Kurohige akan melakukan hal yang sama seperti dulu lagi. Sekarang dengan menyendera Kobi sudah pasti Garp akan datang menyelamatkannya. Dan bila Garp datang ke markas pulau bajak laut, maka itu adalah jebakan besar yang sudah dipersiapkan oleh Kurohige untuk angkatan laut. Rasanya kami berpikir kalau Garp tidak memiliki kekuatan untuk memenangkan pertarungan itu. Jadi kemungkinan besar Kurohige akan menyendera-nya. Sebagai gantinya Kurohige akan melepaskan Kobi mengingat Garp lebih penting daripada Kobi. Dan yang paling buruknya dalam kondisi ini adalah Kurohige sudah mendapatkan puding. Yang mana kita ketahui meski puding lemah, tetapi kekuatannya sangatlah berguna. Yang mana dia bisa membaca poneglif. Dan kekuatan satunya lagi dari buah iblis yaitu dia bisa melihat dan memotong ingatan seseorang. Sudah pasti ini adalah keuntungan yang besar bagi Kurohige untuk melihat seluruh ingatan dari sang legenda ini. Dipastikan dengan mengetahui semua informasi dari Garp, maka sudah jelas ini akan menjadi langkah besar untuk menemukan One Piece. Serta Kurohige akan mengetahui insiden seperti apa yang terjadi di God Valley. Yang mana pada insiden itu banyak misteri di pulau tersebut. Apalagi informasi dari ketua bajak laut terkuat yaitu Rox. Lalu apa yang didapat Kurohige jika tahu mengenai informasi itu? Sudah jelas untuk membangkitkan Rox itu sendiri. Maksudnya adalah menceritakan kekuatan buah iblis yang digunakan oleh Rox. Ada apa dengan kekuatan buah iblis dari Rox di Sebek? Jelas sekali hubungannya sangatlah besar yang mana Kurohige ingin mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Dan di masa itu bajak laut yang paling kuat adalah bajak laut Rox. Anggota bajak laut ini dihuni oleh orang kuat di masa ini. Jadi kekuatannya sudah pasti melebihi Big Mom, Kaido, dan Shirohige. Pastinya jika mendapatkan kekuatan buah iblis dari Rox, maka Kurohige tak akan terkalahkan. Tetapi untuk mendapatkan kekuatan tersebut pastilah sangat sulit. Lenteran sampai sekarang belum ada yang menggunakan kekuatan buah iblis tersebut. Apa mungkin buah iblis itu disimpan di markas pemerintahan dunia? Bisa jadi iya karena pada insiden God Valley, Rox di Sebek juga menghilang bersama dengan pulaunya. Jadi artinya melihat ingatan dari Garp adalah suatu informasi yang sangat besar yang harus dilakukan oleh Kurohige. Bila benar buah iblis Rox berada di markas angkatan laut, sudah pasti hal itu sangat menyulitkan bagi Kurohige menyerbu markas mereka. Kami disini memiliki solusi yang bakal dilakukan oleh Kurohige, yakni dia akan menjual Garp kepada Cross Guild. Alasannya sudah pasti mereka juga mengincar angkatan laut. Dimana ini adalah hal yang sangat pas bagi mereka untuk menghancurkan angkatan laut. Lalu Cross Guild tinggal mengumumkan berita besar itu kepada angkatan laut. Dengan begitu maka akan memicu perang besar. Peran dari Kurohige nantinya tinggal membantu Cross Guild untuk menghancurkan angkatan laut. Dengan begitu maka dia bisa mendapatkan bantuan gratis untuk menghancurkan angkatan laut. Alhasil dengan informasi yang dia dapatkan dari Garp, maka akan dengan mudah untuk mendapatkan buah legendaris tersebut. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Oda bahwa Battle Royale akan terjadi di tahun 2023 ini, yakni Yonko Kurohige fiturin Cross Guild melawan angkatan laut. Pastinya peperangan seperti ini sangatlah gila. Lantaran banyak dari armada akan dikerahkan untuk mengalahkan satu sama lain. Bila seperti itu apakah Luffy akan bergerak? Sepertinya tidak. Kami berpikir seperti ini lantaran Luffy pasti akan berpikir seperti itu juga. Dia pasti berpikir kakeknya tidak akan kalah dengan mudah. Hal ini juga pernah terjadi di trailer Bark. Yang mana saat Viver Card dari Ace terbakar kecil, Luffy tetap membiarkannya. Karena disitu Luffy sudah mengetahui Ace Squad apa. Tetapi tidak disangkanya beberapa bulan setelah itu terdengar berita besar bahwa Ace akan dieksekusi di Marineford. Nah apakah kejadian serupa akan terjadi? Dan apakah Luffy akan membiarkan begitu saja? Kita lihat saja apakah benar teori ini terbukti atau tidak. Well itu saja yang bisa kita berikan mengenai informasi One Piece hari ini. Bila ada salah kata atau opini yang tidak berkenan, kalian dipersilakan berdebat di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.